Saudara-saudara, kali ini kita bicara mengenai tipe-tipe dari viral marketing. Apa saja tipe-tipenya? Ada dua yang banyak dikenal yaitu passive viral marketing dan active viral marketing. Passive viral marketing itu ketika seorang pengguna mengirimkan pesannya hanya kepada orang-orang tertentu saja yang menurut dia berkaitan dengan pemanfaatan produk atau jasa atau layanan yang ditawarkan. Jadi karena sifatnya pasif maka biasanya yang penting sasaran dia adalah kepada yang bersangkutan cukup. Jadi ini misalnya adalah email yang dikirim ke teman-teman kita menjelaskan bahwa kita sekarang jualan ini atau kita sekarang memiliki produk ini. Setelah itu terserah mereka. Mereka bisa nanya kita, mereka bisa beli dan lain sebagainya. Kita tidak begitu khawatir dengan apa yang akan terjadi setelah itu karena kita memiliki keyakinan kalau mereka suka mereka akan sebarkan ke orang-orang yang lain. Nah ini dikatakan sebagai passive viral marketing. Jadi dikatakan passive karena kita hanya secara passive mengirimkan ke orang-orang dekat kita dan secara passive pula kita harapkan agar mereka nanti bisa memviralkannya. Jadi kita tidak melakukan usaha khusus untuk bisa mengajak mereka keluar dari fungsi mereka sebagai pelanggan kita. Sementara active itu kita berharap agar user nanti juga aktif mengirimkan pesan itu. Nah supaya mereka aktif maka kita harus punya komponen motivasi. Nah jadi kalau dalam passive tadi pesan yang disampaikan cukup kepada mereka mereka tahu ada produk baru untuk membuat mereka memviralkan biasanya kita tambahkan kata-kata di bawahnya. Misalnya kalau sampai kalau ada orang lain yang apa namanya membeli produk ini atas saran dari Anda atau atas berita dari Anda maka sebagian keuntungannya akan saya berikan kepada Anda misalnya. Wah dari situ dia pasti akan merasa termotivasi untuk mengirimkan pesan itu. Atau misalnya setiap kali Anda membeli 50 produk Anda akan mendapatkan 5 produk gratis. Nah kalau kita baru cuma membeli 20 pasti kita ingin mengajak teman-teman kita lain untuk membeli sisanya. Nah membuat orang termotivasi untuk memberitahu yang lain. Jadi dalam aktif viral marketing ini kita pikirkan konten dan cara metode approach bagaimana caranya supaya mereka termotivasi untuk mendistribusikan message itu ke teman-teman yang lainnya. Itulah perbedaan antara pasif dan aktif viral marketing. Nah bagi produk-produk yang masih baru layanan yang masih baru atau suatu program yang baru tentu saja kita awalnya membutuhkan yang namanya advertising memperkenalkan diri dulu ya mengkomunikasikan dulu apa yang sebenarnya kita miliki meng-advertise gitu kan mengiklankan gitu ya untuk memastikan bahwa pesan informasi yang ingin kita sampaikan itu benar-benar diketahui orang. Istilahnya adalah kita baru ingin membangun brand ingin memperkenalkan produk ingin menjelaskan program baru ingin menawarkan layanan yang unik Nah itu biasanya yang kita lakukan adalah advertising dulu mengiklankan sebanyak-banyaknya Nah untuk mengiklankan itu viral marketing menjadi sangat membantu karena bisa menggampai orang sebanyak-banyaknya Nah salah satu yang banyak dipakai terutama di Indonesia untuk membantu kita dalam meng-advertise sesuatu mengiklankan sesuatu atau memarketingkan sesuatu pada suatu titik adalah ketika kita bisa meng-attract atau kita bisa menarik hati para influencer Anda tahu dalam dunia digital influencer sangat penting Oleh karena itu teman-teman sekalian banyak sekali teknik sekarang itu untuk membuat itu cepat Anda meminta influencer untuk bisa memberikan endorsement atau bisa membantu Anda menyebarkan berita itu atau membantu Anda untuk bisa apa ya istilahnya bisa mengajak para pengikutnya untuk ikut memviralkan berita yang kita kirimkan Nah menggunakan influencer di dalam dunia digital jauh lebih murah dibandingkan dalam dunia konvensional dunia tradisional dulu dimana kita harus membayar jasa yang sangat tinggi dalam dunia internet dalam dunia digital digital ada rasa senasib sepenanggungan sesama youtuber sesama apa pegiat media sosial biasanya mereka saling membantu dan seringkali tanpa harus melibatkan komersial atau uang sama sekali karena rasa senasib sepenanggungan itu influencer ini sangat efektif dipergunakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia terima kasih selamat menikmati